Halo teman-teman Fandi disini masih apa kabar kalian semua semoga baik dan selalu semangat untuk menjalani hari esok baiklah di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara bagaimana kita mencetak koto di ukuran kertas yang sangat kecil seperti ini ini adalah 6 cm ukurannya ya teman-teman raya 6 cm dikali 21 cm dan kita akan mencetak foto di ukuran tersebut dengan hanya menggunakan printer biasa Oke disini saya menggunakan printer Epson L1110 dengan tinta art ya teman-teman dan jenis kertas ini adalah kertas silky seperti ini Oh ya info sedikit ya teman-teman teman-teman bagi kalian yang ingin belajar percetakan atau desain seputar percetakan kalian bisa join atau gabung di grup Facebook melalui link di deskripsi ya teman-teman kemungkinan saya akan membagikan desain-desain yang saya buat di grup tersebut Oke terima kasih selamat bergabung ya teman-teman Oke kita lanjut Oke kita hidupkan printernya dan langsung kita mulai men-setting di Photoshopnya Oke let's go Oke disini saya menggunakan aplikasi Photoshop ya tentunya kalian bisa menggunakan aplikasi Photoshop dikasih Photoshop yang terbaru ataupun yang lawas itu bisa tutorialnya sama saja oke dan kita sudah masuk di Photoshopnya kemudian kita create new ya teman-teman kemudian kita masukkan disini cm kemudian untuk lebarnya ini kita kasih enam sesuai dengan kertas yang tadi ya kemudian ininya 21 untuk tingginya dan resolusi kita bikin 300 saja untuk yang ini kita bikin CMBK karena kita akan mencetak kemudian kita create saja teman-teman oke dan ini adalah hasilnya ya teman-teman lembar kerja baru oke dan kita masukkan untuk fotonya disini saya sudah menyiapkan foto yang akan dicetak diukuran 2x3 ya teman-teman kayak disini saya pilih foto yang ini saja teman-teman kita ubah menjadi ukuran 2x3 ini saya sudah menyiapkan crop-crop banyak ya teman-teman kurangnya 16 dikali 272,79 kita ubah dulu ukurannya sesuai ukuran 2x3 ukur resolusi usahakan sama seperti yang kita buat tadi 300 kemudian kita oke nah seperti ini teman-teman untuk membuat bordernya disini atau untuk agar kita memotongnya lebih presisi ya teman-teman kita buat disini image kemudian canvas size lalu ininya dicentang ya teman-teman jangan lupa dicentang dan kemudian disini kita masukkan 0,4 ini yang biasa saya lakukan ya teman-teman dan hasilnya seperti ini maka akan ada space kosong untuk kita kasih stroke ya di pojok sini dengan cara kita ctrl-a kemudian masuk ke edit lalu pilih stroke kemudian ganti warna menjadi hitam Hai kemudian oke ctrl-d dan kita berhasil kemudian kita langsung heret saja ke bagian lembar kerjanya atau kertas yang ingin kita print ya teman-teman bisa masukkan kita bisa merotasi ini seperti ini Oke dan disini kita coba ukuran yang lebih besar ukuran 3x4 coba teman-teman di 3x4 kita crop saja ukurannya ini teman-teman 2,79 dikali 3,81 ini seperti ini kemudian kita langsung layer lalu flatten ya teman-teman dan kita kita kasih border 0,4 0,4 kita kasih stroke kita masukkan ke area cetaknya Oke ini sebagai contoh saja ya teman-teman bahwasannya kita bisa menggunakan potongan-potongan kertas yang yang mungkin tidak bisa dicetak atau lebih tidak bisa digunakan ya teman-teman di sini kita akan mencetak di ukuran yang kecil seperti ini ya kita lanjut ini layarnya kita pilih semula kemudian ctrl-g lalu kita ctrl-a kemudian kita rata tengahkan seperti ini ini langsung saja kita cetak ya teman-teman dengan cara file kemudian print ini pilih printernya saya menggunakan printer Epson L1110 nah untuk kertasnya di sini perlu diperhatikan ini teman-teman kalian masuk ke dalam ditentukan pengguna nah seperti ini teman-teman ini kan satuannya mili ya jadi kita membuat tuk lebarnya ini 60 sesuai kertasnya tadi dikali 210 seperti ini di satuan mili ya ini teman-teman dan kalau di satuan senti ini adalah 6 dikali 21 cm oke kemudian kita klik saja oke untuk jenis kertasnya saya memilih kertas foto atau yang nomor dua ini teman-teman kemudian standar berwarna kemudian kita oke saja nah maka akan berubah sesuai di kertasnya ya teman-teman oke kemudian kita langsung print dan kita lihat hasilnya teman-teman kita proses seperti ini untuk hasil printernya hasil printernya hasil cetaknya ya temen-temen kita bisa lihat di sini untuk bahan yang cuman 6 cm dikali 21 cm itu bisa digunakan kembali dan tidak akan membuang kertas yang sia-sia ya teman-teman dan ini lalu kita potong dan jadi deh mana teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa untuk lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kalian pandi masih seperti biasa disini undur diri wassalam and bye bye